Setelah wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku membahas banyak hal ketika bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto akhir pekan kemarin. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan adalah soal kabinet dan partai politik yang merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Temuan akhir pekan kemarin antara Prabowo dan Gibran adalah yang pertama pasca KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Sebelumnya hubungan Prabowo-Gibran sempat diisukan sedikit renggang saat absennya Gibran dalam pidato kemenangan Prabowo di Kertanegara Prabowo lalu. Ya, partai-partai lain juga. Ya, terima kasih ya. Siang ini Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Rosan Ruslani mendemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rosan membantah pertemuannya dengan Mensesnik membahas soal politik ataupun transisi Kabinet Jokowi Maruf ke Kabinet Prabowo-Gibran. Rosan mengaku hanya memberi laporan terkait 75 tahun perayaan diplomatik Indonesia Amerika Serikat sebab hingga kini Indonesia belum memiliki duta besar untuk Amerika pasca Rosan Ruslani mengundurkan diri menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran. Jadi, saya menyampaikan kepada Pak Pratik mengenai hal itu sehingga bisa ada kesinabungannya dan perayaan 75 tahun yang jatuhnya di bulan Agustus. Nah, itu sih yang selaporan ke beliau. Itu aja sih. Enggak ngomong sopul itu, Pak? Enggak lah, ngomongin itu aja. Kenapa? Enggak ngomong transisi. Enggak, enggak sama sekali. Enggak, sama sekali enggak. Pak, soal posisi yang terbangkan Jokowi akan di dalam kabinet itu mendatang itu gimana jadinya, Pak? Aduh, mohon maaf saya, kita ngelaporin. Rekomendasi Pak Presiden enggak dibahas, Pak? Putus. Rekomendasi Pak Presiden ke Pak Prabowo enggak dibahas, Pak?